Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Sapnel yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai dengan seorang ayah bernama Sean Beckwith yang mengalami mimpi buruk dalam hidupnya setelah kehilangan putrinya Lee Beckwith. Sean terjebak dalam keputus asaan, tetapi dia bertekad melakukan apapun untuk menemukan putrinya, termasuk melintasi perbatasan Amerika menuju Meksiko. Meksiko dituduh sebagai dalang penculikan putrinya yang saat itu sedang liburan bersama teman-temannya, tetapi tidak pernah kembali. Sean mencurigai bahwa putrinya diculik oleh penduduk Suarez, sebuah kota yang dikenal sangat berbahaya. Saat mencari petunjuk, Sean menemukan mobil dan kacamata milik Lee di tempat pembuangan sampah. Kemudian, dia segera pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan penemuannya. Dua polisi mengikuti Sean kembali ke tempat pembuangan sampah, tetapi saat mereka tiba, mobil putrinya sudah tidak ada lagi. Sean mencoba meyakinkan polisi bahwa ia benar-benar melihat mobil itu. Namun, Hector salah satu polisi tidak mempercayainya dan meminta Sean untuk pergi dan menunggu kabar lebih lanjut. Sean kembali melintasi perbatasan menuju rumahnya yang dimana keluarganya menunggu dengan sabar. Namun, mereka kecewa karena Sean tidak membawa hasil apa-apa. Anak bungsunya, Lauren, marah karena menganggap ayahnya tidak mampu melindungi saudara perempuannya itu. Sean merasa kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Tetapi, ia juga yakin bahwa polisi di Meksiko terlibat dalam penculikan anaknya. Sean mencoba menenangkan Lauren, tetapi Lauren tidak mau diganggu. Dengan perasaan kalut, Sean berbicara dengan istrinya dan menjelaskan bahwa dia menemukan mobil putri mereka. Dia bilang tidak ada darah atau tanda-tanda perkelahian di dalam mobil, yang menyiratkan bahwa gadis-gadis itu diculik tanpa perlawanan. Sean juga mengungkapkan bahwa mobil itu menghilang ketika dia pergi ke kantor polisi. Sehingga, dia mencurigai keterlibatan polisi dalam penculikan ini. Sean berencana mengunjungi konsulat jenderal untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Keesokan paginya, Sean dikunjungi oleh teman dekatnya, Meks, yang merupakan mantan pasukan khusus Amerika. Melalui percakapan mereka, terungkap bahwa Sean adalah seorang kolonel yang sangat dihormati di tim mereka, sering ditugaskan untuk misi berbahaya. Meks menawarkan bantuannya untuk melacak penjahat yang bertanggung jawab atas situasi ini. Mereka mengenang masa lalu ketika mereka menyiksa musuh-musuh sampai mati. Namun, Sean tidak ingin menggunakan kekerasan saat ini karena ia belum tahu siapa yang menculik putrinya. Kemudian, setelah bertemu dengan Meks, Sean pergi ke kantor kedutaan Amerika di Meksiko untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejahatan di Juarez. Ia ditemani oleh ayah dari gadis-gadis lain yang juga hilang. Pejabat kedutaan menjelaskan bahwa ratusan warga Amerika hilang di Juarez dan mereka semua diculik oleh kartel yang sangat kuat. Kemungkinan besar, Lee dan teman-temannya mengalami nasib yang sama. Kartel ini tidak hanya menjual narkoboy, tetapi juga memperdagangkan manusia dengan pasukan yang setara dengan militer yang disebut Los Mercenarios atau Tentara Bayaran. Sayangnya, pejabat kedutaan tidak bisa membantu Sean dalam mengusut kasus penculikan ini dan menyarankan agar Sean dan ayah lainnya melupakan putri mereka karena kartel ini telah menguasai seluruh kota dan kerap membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Bahkan minggu lalu, mereka membunuh sekitar 37 orang karena mengganggu bisnis mereka. Konsulat juga mengungkapkan bahwa setahun yang lalu, ada seorang pejabat jujur di kedutaan mencoba menyelesaikan masalah dengan kartel ini. Tetapi suatu malam, beberapa anggota geng menerobos masuk ke rumahnya dan menembak mati dia bersama seluruh keluarganya. Sejak saat itu, seluruh kantor polisi bekerja untuk kartel dan tidak ada yang berani melawan mereka. Setelah mendengarkan semua ini, Sean merasa sangat marah. Dia memanggil media dan menjelaskan seluruh situasi dalam siaran langsung di televisi. Ia meminta putrinya bersabar dan berjanji untuk segera menyelamatkannya. Berita ini ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia, termasuk pemimpin geng kartel Victor Garza. Victor setelah menonton siaran langsung Sean, mulai mencari informasi tentang dia. Dia segera mengetahui bahwa Sean adalah mantan pasukan khusus yang sangat dihormati. Victor merasa terancam dan yakin bahwa Sean cepat atau lambat akan datang mencarinya. Untuk itu, Victor memerintahkan anak buahnya untuk menangkap orang yang menculik Lee dan teman-temannya. Ternyata, penculik itu adalah dua polisi korup yang sebelumnya muncul. Mereka menculik gadis-gadis itu sebagai hadiah untuk kartel. Tetapi kali ini, mereka memilih target yang salah dan akan membahayakan kartel ini. Victor akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kedua polisi tersebut. Salah satu dari mereka memohon ampun dan berjanji akan membayar kesalahannya. Victor memberinya satu kesempatan lagi dan memanggil adiknya, yaitu Carlos, yang merupakan panglima paling brutal dalam kartel ini. Victor kemudian menginstruksikan Carlos untuk mengirim pasukan tentara bayaran ke Texas untuk membunuh Sean dan keluarganya dalam waktu 24 jam. Keesokan paginya, pasukan kartel yang dipimpin oleh Carlos memasuki Amerika melalui terowongan rahasia. Mereka semua bersenjata lengkap dan siap membantai keluarga Sean. Pada saat yang sama, Sean sedang berburu rubah di peternakannya. Ketika dia melihat kendaraan kartel mendekat, Sean segera bergegas masuk ke rumah dan menyuruh istri dan putrinya untuk bersembunyi di lantai atas sementara dia mencoba menahan serangan. Sean juga meminta istrinya untuk segera menelpon polisi. Pasukan Carlos mengepung rumah Sean dan mulai menyerang. Namun, Sean berhasil bertahan dan membuat Carlos berhati-hati karena menyadari bahwa Sean adalah lawan yang sangat berbahaya. Sean dengan keahlian militernya menghabisi musuh satu persatu tanpa menampakkan dirinya. Di sisi lain, seorang polisi yang sedang makan siang menerima telpon dari stasiun polisi dan disuruh memeriksa peternakan Sean setelah beberapa tembakan dilaporkan. Sementara itu, di rumah Sean tembak-menembak terus berlanjut. Polisi yang datang untuk membantu Sean seketika tewas dalam baku tembak. Tetapi, Sean tidak menyerah. Dia terus berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan amunisinya yang mulai menipis, Sean menyuruh istrinya untuk membawa mobil dan melarikan diri bersama putri mereka. Pasukan Carlos mengejar mereka dan terus meneror dari belakang. Dengan amarah yang sangat membara, Sean turun dari mobil dan memutuskan untuk menghadapi mereka sendiri. Melakukan aksi pembantaiannya dengan penuh keberanian dan keterampilan. Sean akhirnya berhasil membunuh semua anak buah Carlos. Menyisakan Carlos sendiri untuk diintrogasi. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Sean menembak Carlos tepat di wajahnya. Kemudian, dia menyuruh istri dan putrinya berlindung di tempat yang lebih aman. Sementara dia sendiri bersiap untuk membantai markas Victor dan menyelamatkan putrinya. Sean juga mengajak Max untuk ikut bersamanya. Kemudian, pada malam hari, mereka tiba di markas Victor. Kabar tentang pembantaian Carlos dan anak buahnya telah sampai ke telinga Victor. Membuatnya gusar dan panik. Max memulai serangan saat Victor lengah. Dengan mudah menghabisi pasukan Victor. Ketika perlawanan semakin kuat, Victor memanggil bala bantuan. Tetapi itu tidak cukup. Sean dan Max yang sudah sangat berpengalaman membantai habis anak buah Victor. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Victor, Sean dan Max mencari Victor sampai ketemu. Sean yang sangat marah, kehilangan kendali dan memukul Victor tanpa ampun. Namun, Sean tidak membunuhnya. Dia membiarkan Victor merasakan sakit dan memaksanya untuk mengungkapkan lokasi gadis-gadis yang diculiknya. Memaksa Victor untuk mengantarnya ke tempat persembunyian mereka. Victor membawa mereka ke tempat gadis-gadis itu disembunyikan. Sean dan Max bergerak perlahan, curiga akan adanya jebakan. Dan benar saja, beberapa penjaga muncul dan menghalangi mereka. Namun, Sean dan Max berhasil mengalahkan mereka dan menemukan gadis-gadis tersebut termasuk anaknya Sean. Sean penuh dengan emosi saat menemukan putrinya dalam keadaan selamat. Tanpa berlama-lama, Sean segera membawa gadis-gadis itu pergi dari tempat tersebut, sementara Max memutuskan untuk tinggal dan bermain-main dengan Victor. Max mengeluarkan pisaunya dan mendekatkannya ke Victor yang berdarah, siap untuk menyiksa dia. Keesokan paginya, Max tiba di dekat sebuah kuil dan menempatkan kepala Victor yang sudah terpenggal sebagai peringatan. Sementara itu, Sean dan keluarganya bersatu kembali, berakhir dengan bahagia setelah melalui pengalaman yang mengerikan tersebut. Dan kemudian, film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang gue bisa sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.